Oke ketemu lagi ya ini untuk Pendekatan pertama Kedua Nah disini Disini penggunaan Pembuatan kapal Full menggunakan bahan aluminium Full Aluminium semua Jadi kita Disini menggunakan Namanya Kalau ini kan tabung untuk Oxygen Ini biasa digunakan untuk cutting Besi Sejenis besi Sedangkan kita disini Menggunakan argon Jadi yang digunakan argon Nah ini Kawannya seperti ini Nah ini mata kawatnya Jadi untuk penggunaan Bukutar seperti ini Penggunaan dia Akan mensupply Kawat-kawatnya Kawatnya akan disupply Nah ini Untuk frame Frame bagian belakang Frame bagian belakang Ini nanti Untuk tempat Apa Tempat mesin disini Nah ini untuk tempat Kedudukan mesinnya Tempat kedudukan mesin Disini Nah disitu Disini tempat Kedudukan mesin Kapal lambung 2 Kapal katamaran ini Kita menggunakan Dua Dua unit mesin Mesin kanan Dan kiri Nah Tuh Jadi disini nanti Mesin kanan Disana mesin kiri Jadi untuk pengerjaan Pengerjaan Nah kita disini Menggunakan argon Ini Ini Tabung argon Bukan oksigen Argon Namanya argon Jadi untuk pengantar Dari Kawat-kawat aluminium Menjadi encer Menjadi encer Sehingga Encer seperti ini Bisa dipakai Seperti ini Untuk menguel Ini Ini Kawat-kawatnya Kawat-kawatnya Ini pengerjaan Ada yang tanya Bang Kenapa itu Bikin kapal Sebesar itu Anggotanya Berutuh Berapa orang Oke Ini kita Dalam pembuatan kapal Sebesar ini Kita gak butuh Banyak anggota Ini kita Hanya Membutuhkan Sekitar 15 Belasan anggota Aja Di bawah Puluhan Belasan anggota Aja cukup Untuk Pengerjaannya Kenapa Kita menggunakan Belasan anggota Cukup Karena kita Preposon Profesional Semua Tenaga yang kita Gunakan Semua Profesional Kita menggunakan Friend juga Untuk Pengangkatan Menggunakan Friend Nah Friend Ini pengangkatan Kita menggunakan Friend Jadi nanti Untuk keluar Kita digendong Pakai itu Jet V-nya Di ujung Sana Itu Jet V-nya Jauh Sebelah Pembuatan Dari Besi Pelatnya Pelat besi Bukan Alma Tapi Besi Pembuatan 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 Oke Kita lanjut lagi nanti Untuk selanjutnya ya Jika ada yang dibutuhkan Untuk ditanyakan silahkan tanya Kenapa sekarang lebih banyak Menggunakan kapal aluminium Daripada fiber atau besi Karena aluminium ini Lebih Lebih fleksibel Jadi dia apabila diterjang Sama ombak Kelenturannya lebih lentur Dan sulit untuk pecah Sedangkan seperti fiber Dan besi Kelenturannya lebih Terah Sehingga Kapal-kapal Atau apa ya Menggunakan besi Atau fiber itu Lebih gampang pecah Apabila terkena Ombak-ombak besar ya Atau Kena karang Atau apa Lebih Lebih Cepat pecah Oke Terima kasih